Itu terkenal dengan tangan panjang Oke Denotasi Makna yang sebenarnya Ya Konotasi makna Atau yang tidak sebenarnya Gitu ya Oke Kalau saya tanya sama Konita Konita Iya kak Oke Menurut Konita nih Di antara dua kalimatnya itu Di antara dua kalimat tersebut ya Menurut kamu Konstruksi kalimat mana Yang denotasi Dan konstruksi mana Yang perasanya itu Konotasi Konita Yang atas Yang bertangan panjang Denotasi Kalau yang Yang bawah Yang anak itu terkenal dengan Tangan panjang Tangan panjangnya Konotasi Kenapa tuh Konita Karena Kalau yang atas kan Bertangan panjang itu Kemejanya yang bertangan panjang Kalau Yang bawah Yang anak itu Itu Ungkapan Tangan panjangnya itu Ungkapan buat anaknya Oke Ungkapannya apa tuh artinya tuh Suka mencuri Iya Nah gitu ya Jadi Walaupun kayaknya Sekilas sama nih Sama-sama Tangan panjang Kita jangan langsung Lihat di opsi jawabannya Yang sama Yang mana Kalau misalnya Biasanya orang Biasanya orang tuh mikir Kalau tangan panjang Itu pasti ungkapan Cek dulu Cek dulu kalimatnya Ingat Yang namanya bahasa Indonesia Itu harus disesuaikan Dengan konteks kalimat Ya Ingat ya Nah Jadi Lihat dulu konteks kalimatnya guys Ya Kalau yang pertama Tangan panjang disini Itu Konstruksi kalimatnya Maknanya itu Memang kemejanya Lengannya itu Bentuk lengannya itu Panjang Jadi denotasi Ya Karena sebenarnya Sedangkan Kalau yang bawah Anak itu terkenal dengan Tangan panjang Ini maknanya adalah Suka mencuri Nah Jadi Kalian lihat dulu Konstruksi kalimatnya Baru kalian Cari Di opsi jawabannya Gitu Yang sama-sama denotasi Yang mana Yang sama-sama konotasi Yang mana Itu namanya Frasa Gitu ya Nah Terus yang ketiga Nah Di antara konstruksi Frasanya itu Ada yang berimbuhan Atau enggak Gitu Ya Apakah intinya Berimbuhan Atau Atributnya yang berimbuhan Gitu Ya Terus yang keempat Baru Tentuin jenis katanya Dari inti katanya Apa dari inti frasanya itu Jadi kayak tadi ya Mobil baru Terus Sedang makan Nah Cantik sekali Tentuin dulu Intinya Nah Dari intinya itu Baru Kita tentukan jenis katanya Gitu ya Jenis katanya itu Kata apa dia Kata bendakah Kata kerjakah Ata kata sifatnya Gitu Ya Nanti baru dicari di opsi jawaban ABCDE-nya Yang sama Yang mana Contoh Bawah Lihat Sangat berprestasi Ya Kalau sangat berprestasi Intinya Berprestasinya Gitu kan ya Jadi polanya itu adalah MD Sangatnya itu atribut M-nya Berprestasi itu Intinya D-nya Gitu ya Terus kalau secara Denotasi konotasi Gak masalah Sangat berprestasi itu Gak pernah gitu ya Gak pernah sejarahnya Jadi konotasi ya Yang maknanya itu Ungkapan Pasti denotasi Ya Sangat berprestasi Itu denotasi Gak masalah Terus yang ketiga Nah sekarang dari Pola MD DM-nya Mana yang Berimbuhannya Ada yang berimbuhan gak Gitu ya Ada yang berimbuhan Berprestasinya dong Berarti intinya D-nya D-nya Yang berupa Kata berimbuhan Nah Terus Tentukan jenis kata Berintifrasanya Berprestasi Berprestasi itu kata Kerja Gitu ya Berprestasi itu Bukan kata sifat Kalau berprestasi itu Kata kerja Prestasi Nah Nah Prestasinya itu Kalau prestasinya itu Kata benar Ya Prestasi itu kata benar Tapi saat dia Dikasih imbuhan ber Berprestasi Itu kata Tidak Bukan kata sifat Ya Nah Kita lihat di sini Pokoknya Berarti Intinya yang Pake imbuhan Ya Jowes Jadi kan tinggal Pilihnya Antara yang A Gitu kan ya Nah Jadi yang mana sih Konstruksi perasanya Yang berimbuhan Kan gitu ya Nah Bisa yang A Gitu kan Bisa yang E Jelas Jadi pertamanya Kita tentuin dulu Karena yang berimbuhannya Ya Jadi bisa A Bisa E Jelas Ya kan Jadi yang B Skip E Skip E Skip Kenapa? Karena di konstruksi Frasa BCDE Tidak ada imbuhannya Gitu ya Nah oke Tinggal jadwal kegiatan Dan sedang menulis Pasti Jawabannya yang E Kenapa? Karena kalau yang A Jadwal kegiatan itu Intinya Jadwal Ya kan Jadi polanya DM Sudah pasti kebalik Justru malah Atributnya Yang pake Imbuhan Kegiatannya Yang pake imbuhan Gitu ya Sudah jelas Itu yang pertama Terus yang kedua Jadwal kegiatan Jadwalnya kata benda Kegiatannya kata benda Sama-sama kata benda Begitu ya Jadi gak udah Jauh Dari konstruksi Tangan berprestasi Yang ada Kata kerjanya Jadi jawabannya adalah Yang D Ya Menulisnya itu Yang jadi intinya Terus di Menulisnya itu Berupa kata Berimbuhan Selain itu Menulisnya itu Berupa kata Kerja Perasa verbal Nah Perasa verbal Berimbuhan Jadi jawabannya adalah Yang D Itu caranya Ya Oke Silahkan di Screenshot Ya Atau di print screen Nah Jadi biar Tengah Gimana caranya Saat kita ketemu Dengan soal yang Menanyakan Perasa Ya Nah nanti UTBK Ada Kemungkinan ya Saya sih gak tahu Saya bukan Bikin soal Utbk Tapi biasanya Ada Empat Bentuk Soal Yang menanyakan Perasa Nah Yang pertama Itu Kita disuruh Mencari Jumlah Perasa Nah Ini bisa jadi Jawabannya itu Opsi jawabannya Angkanya Jumlah Perasanya Misalkan Dalam konsumsi kalimat Yang ditandain Itu ada Tiga Perasa Empat Perasakah Atau Dua Perasa Gitu ya Nah Terus Atau Bisa jadi Kita disuruh Mencari kalimat Yang sama Jumlah Perasanya Dengan kalimat Yang ditanya Jadi kalimat Dalam paragraf Digarisin sama dia Terus ditanya Jumlah Perasa Dari kalimat berikut Anakkah Yang sama Jumlahnya Nah Gitu Ya Jadi Kalian cari Dari opsi A B C D E Yang sama Jumlah Perasanya Dengan kalimat Yang ditanya Gitu Terus Yang kedua Di soal T B K Yang ditanya Itu adalah Melengkapi Nah Melengkapi Kalimat rumpang Melengkapi Kalimat rumpang Eh Di mana sini Melengkapi Kalimat rumpang Nah Dengan Perasa Yang terakhir Nah Gitu Ya Dengan Perasa Melengkapi Kalimat yang rumpang Terus Yang ketiga Memperbaiki Perasa Guys Nah Jadi misalkan Dalam kalimat Udah dikasih tau Perasanya duluan Tapi kalau misalkan Dilihat-lihat Dicermati Penggunaan Perasanya tersebut Salah Di kalimat itu Jadi harus diperbaiki Gitu Ya Kayak misalkan Sangat ceram Salah disitu Seharusnya sangat menyeramkan Kayak gitu Ya Misalkan Akan tiba Salah Seharusnya Sedang Datang Misalkan gitu Ya Terus Yang keempat Kita disuruh mencari Pola perasa yang sama Nah Nah ini Ya Bentuk empat soal Yang biasanya keluar Di UTBK Gitu ya Baik di UTBK Maupun di ujian mandiri Gitu ya Dan ini Sebelah kirinya Gitu ya Oke Ya Silahkan dicatat Atau diserintuit Boleh Nah Kita Langsung ke Slide berikutnya Ngomongin ke pola kalimat Ya Ya Oke ini Sudah ada 36 Partisipan Entah Saya Share dulu nih Oke kita lanjut dulu Nah Sekarang kita ke slide 3 Nah Pola kalimat Ya Jadi nanti Kalau ngomongin pola kalimat Ya Kita pasti ngomongin SPOK Yang pertama Yang namanya pola kalimat itu Intinya Atau minimal Itu terdapat Subjek dan predikat Ya Jadi setelah subjek Itu pasti predikat Mau predikatnya Dekat apapun Terus yang kedua Sifat objek Pelengkap dan keterangan Itu sifatnya tak wajib Dalam kalimat Karena yang berupa Inti dari kalimat itu Adalah subjek Predikat Terus yang ketiga Nah Bedanya Kalimat berobjek Sama kalimat berpelengkap Yang kayak tadi Ya Kapan Setelah predikat itu Jadi objek Kapan setelah predikat itu Jadi pelengkap Kalau keterangan kan gampang ya Pokoknya kan dia pakai Dike Daripada Supaya Karena Agar Kan gitu ya Nah Kalau pelengkap Sama objek kan Gue gak pakai kata Dengan konjungsi Nah Jadinya kita harus Beda ini Yaitu sebagai objek Atau sebagai pelengkap Nah Pastinya Yang pertama Yang tadi Kalimatnya itu Bisa dipasifin atau enggak Gitu ya Kalau bisa dipasifkan Itu namanya Kalimat berobjek Ya Kalau tidak bisa dipasifkan Namanya kalimat Betul Pelengkap Gitu ya Jadi kalau gak bisa dipasifin Setelah predikatnya itu Adalah pelengkap Gitu Dan biasanya Berupa objek itu Kalau predikatnya itu Pakai me atau di Makanya bisa dibolak-lari Bisa dijadikan pasif Bisa dijadikan aktif Gitu Setelah predikat Namanya objek Gitu ya Nah Tapi kalau dia berupa pelengkap Kalimatnya selain gak bisa dipasifin Biasanya itu gak pakai me atau di Kalaupun dia pakai me Predikatnya Tetap Gak bisa dipasifkan Gitu ya Contohnya di bawahnya Aji menangis terseduh-seduh Dan Aji menangisi kepergian ibunya Sama-sama Pakai me Gitu ya Sama-sama pakai me Tapi diantara dua kalimat tersebut Ada yang bisa dipasif Ada yang bisa enggak Gitu ya Aji menangis terseduh-seduh Kalau dibalik Terseduh-seduh Ditangis Aji Gak bisa Gak berterima Gitu ya Oke Sejadi Terseduh-seduh itu jadi pelengkap Bukan objek Gitu ya Nah Aji menangisi kepergian ibunya Barunya Kepergian ibunya itu adalah Objek Kenapa? Karena cerita si Fin Kepergian ibunya Ditangisi Aji Gitu Ya Nah oke Terus Ayah makan ikan Ayah memakan ikan Sekilas sama Tapi tak mirip Sekilas mirip tapi tak sama Gitu ya Nah Ayah makan ikan Sama ayah memakan ikan Sama maknanya Tapi secara konstruksi pola kalimat Dia enggak sama Ikan yang pertama Ayah makan ikan itu lengkap Kenapa? Karena enggak bisa dipasifin Jadi ikan makan ayah Ikan makan ayah Bertaima Ya Tapi kalau Kak Kan bisa Kak Jadi ikan hiu makan ayah Kan awalnya bukan pakai hiu Nah Jadi enggak boleh Pas dibalik Kita tambah-tambahin Tidak boleh Gitu ya Kalau misalkan ikan hiu makan ayah Memang awalnya konstruksi kalimatnya adalah Ikan hiu makan ayah Gitu Bisa jadi ayah makan ikan hiu Darang Gitu ya Darang berterima Kayak begitu Ya Nah Terus Ayah memakan ikan Bisa dibalik Ikan dimakan ayah Nah Jadinya ikannya itu Oke Gitu Ya Oke Itu bedanya objek dan peleng Gitu ya Jadi hati-hati nanti Oke Terus yang keempat Keterangan Gak bisa jadi keterangan Kalau diletakkan di tengah-tengah Dia akan mengikut ke kata yang di depannya Jadi berupa frasa dia Gitu ya Contoh Udara di Jakarta sangat panas Nah Udara di Jakarta sangat panas Di Jakartanya gak bisa jadi keterangan Gitu ya Kenapa di Jakartanya itu Pasti dia akan mengikut ke kata udaranya Gitu ya Udara di Jakarta jadi subjek Sangat panasnya jadi predikat Gitu Ya Nah Lagi pula kalau misalkan kita ucapkan Tentuin batasnya Udara di Jakarta Kan gitu ya Sangat panas Nah Jadinya udara di Jakartanya itu subjek Sangat panasnya predikat Gitu Nah Terus Jika di awal Harus dipisahkan dengan tanda koma sebelum subjek Kenapa seperti itu? Itu untuk menandai Kalau dia itu sebagai keterangan di awal Gitu Karena ditandai dengan konjungsi Atau kata Keterangan Gitu ya Contoh Di Jakarta Udaranya sangat panas Nah Di Jakarta Keterangan Udaranya subjek Sangat panasnya Predikat Gitu ya Nah Jadinya Di Jakartanya itu Udah ketahuan Dia bukan sebagai subjek Gitu ya Di Jakartanya itu sebagai keterangan Gitu Ya Terus yang kelima Pengisi fungsi dalam kalimat Dapat berupa jenis kata apapun Nah Jadi gak pernah ada sejarahnya Kalau yang namanya subjek Itu pasti ditandai dengan kata benda Gak selalu kayak gitu Ya Predikat Harus diisi dengan kata kerja Gak juga Contohnya Ayah saya guru Nah Ayah saya guru Ayah saya guru Ayah sayanya subjek Gurunya Predikat Gitu ya Jadi Gurunya sebagai predikat disini Adalah kata benda Jadi yang namanya predikat itu Tidak harus kata kerja Contoh lagi Kayak misalkan Ayah di kantor Nah Ayah Ayah Di kantor Nah Ayahnya itu Subjek Ya Di kantornya Jadi Itu Di kantornya gak jadi keterangan Kenapa? Karena Setelah subjek Harus Predikat Nah Kembali lagi ke syarat nomor 1 Minimal subjek Predikat Jadi di kantornya disini Sebagai frasa prepositional Menempati fungsi Predikat Jadi predikat itu gak mesti kata kerja Gitu ya Oke Yang jelas setelah subjek Pasti pre Gitu ya Kecuali kalau di tengah-tengahnya Ditambah Ayah berada di kantor Barunya Di kantornya jadi keterangan Gitu ya Kenapa? Karena sudah ada predikatnya Gitu Ayah berada Di kantor Nah Faknanya sama Dengan ayah di kantor Tapi secara fungsi Beda Ayahnya subjek Beradanya itu predikat Di kantornya Keterangan Bukan objek Bukan pelengkap Kenapa? Karena dia punya kata Depangi Gitu ya Sehingga dia sebagai Keterangan Nah Terus yang tenang Setiap fungsi dapat mengalami Perluasan Jadi seorang guru Subjek Sedang mengajar matematika Dengan rumus baru Seorang gurunya bisa diperluas Seorang guru Yang baik hati itu Nah Penanda perluasan Dia pasti ditandai Dengan konjumsi Nah Jadi yang baik hati Itunya disini Ini sebagai perlu Perluasan Gitu Terus ya Oke Silahkan di screenshot Setelah ini kita ke Inti kalimat Yuk Oke Sudah di screenshot Semuanya Nanti saya juga Saya juga akan share ke Katucil sih Gitu ya Tapi Gak apa-apa Kalau kalian Screenshotnya sekarang dulu Karena yang akan saya kirim Ke Katucil Yang gak ada ceritanya Pastinya Yang filenya aja Oke Kita next ke Inti kalimat ya Inti kalimat Nah Ini pokoknya Gampang aja Kalau inti kalimat itu Dari kalimat yang panjang Pokoknya Kita harus ingat Syarat satu Sama syarat dua Gitu aja Ya Syarat yang pertama Yang namanya inti kalimat itu Minimal Ya Minimal Atau Ini masih Maksimal justru malah Ya Maksimal Dia itu hanya punya Subjek predikat Atau subjek predikat Objek Nah Jadi Dalam inti kalimat Itu tidak termasuk Kerangan Gitu ya Tidak terdapat Konjungsi Ataupun Kata Kata Gitu Ya Nah Jadi kalau misalkan Kalimatnya Ayah bekerja di kantor Di kantornya kamu coret Gitu Nah Ini Di kantornya ini Kamu coret nih Ya Kenapa? Karena di kantornya itu Keterangan Gitu Sedangkan yang namanya Inti kalimat itu Hanya subjek predikat Atau subjek predikat Objek Jadinya Intinya adalah Ayah bekerja Gitu Ya Seorang guru yang baik hati itu Sedang mengajar matematika Di kelas saya Jelas Yang baik hatinya itu Dicoret Nah Di kelas sayanya Dicoret Gitu Jadi kan tinggal apa? Seorang guru Sedang mengajar Matematika Seorang gurunya ini Adalah subjek Gitu kan ya? Hmm Oh Sedang mengajarnya Preh Ya Nah Matematikanya Objek Nah Sama kan? Dibikin lagi Intinya Seorang guru Intinya guru Sedang mengajar Intinya mengajar Matematika Jadi ya Guru Mengajar Matematika Gitu Itu ini kalimatnya Ya Nah Terus Yang ketiga Kan diingat Dalam Apa namanya Inti kalimat Kalau yang namanya Keterangan itu Fung Apa? Nandanya itu Konjungsi atau Keterangan Nah Biasanya Ada Konjungsi yang Bahwa Sama oleh Nah Kalau konjungsi yang Itu Biasanya dipakai Untuk perluasan Subjek dan Objek Ya Kalau bahwa Sama oleh Itu biasanya Dibunakan Untuk perluasan Objek Saja Jadi kalau Misalkan Saya kasih contoh Di bawahnya Tuh ya Para peneliti Yang ditugaskan Untuk menguji Vaksin itu Telah Disertifikasi Oleh organisasi Yang ditunjuk WHO Dalam penanganan COVID-19 ini Nah Langsung Yang ditugaskannya Coret Untuk menguji Vaksin Coret Karena ada kata Yang Dekat untuk Begitu kan ya Nah Terus Oleh organisasi Coret Yang ditunjuk WHO Coret Ada kata yang Dalam penanganan COVID-19 ini Dekat adalah Coret Intinya Jadinya Para peneliti Telah disertifikasi Para peneliti Subjek Jelas ya Nah Telah disertifikasi Itu pasti Pre Dekat Yaudah Intinya Peneliti Disertifikasi Begitu Caranya Ya Jadi mudah Untuk menentukan Inti kalimat Ya Tinggal sering-sering Latihan aja Gitu ya Oke Silahkan di Screenshot Ya Untuk pembahasan ini Oke Jika sudah Saya Clear Kita lanjut Slide berikutnya Nah Kalimat Efektif Ya Oke Kalimat Efektif Oke Kalimat Efektif Nah Yang pertama Jadi gini ya Kamu harus bisa bedain Antara kalimat baku Kebakuan kalimat Sama keefektifan kalimat Ya Jadi Kalau nanti pas di UTBK Ya Ada bedanya Ya Keefektifan kalimat Dan kebakuan kalimat Ya Nah Kalau kalimat efektif Itu ngomongin Apa namanya Tidak pembahasan Nah Gitu Ya Kalau kebakuan kalimat Itu ngomongin ejaan Ya Jadi kalau misalkan Yang ditanya Kalimat yang baku Yang kalian harus Cek Itu ejaannya Tanda Apa Tanda Bacanya Ya Terus huruf kapitalnya Huruf miringnya Kata baku-tabakunya Gitu Jadi kalau kalimat efektif Kalian jangan cari itu Kalian carinya itu adalah Kalimat yang tidak boros Kalimat yang tidak ambigu Dan tidak ranju Dan jelas Pola kalimatnya Gitu Ya Jadinya Sebenarnya segini Yang namanya kalimat yang baku Belum tentu efektif Tapi kalau yang namanya kalimat efektif Tidak pasti baku Gitu Ya Nah Oke Contohnya nih Ya Kucing makan tikus mati Nah Konstruksi kalimat Kucing makan tikus mati Itu ranju guys Kenapa? Karena Dia itu bisa menimbulkan Makna yang banyak Atau makna yang ambigu Gitu Ya Makanya kita harus perbaiki Nah disini ada tiga perbaikan Ya Kucing makan tikus Yang sudah mati Itu untuk menambahkan Kalau makna kalimatnya itu Kucingnya itu makan Tikus yang dalam keadaan mati Gitu Ya Yang kedua Tambahkan Di tikusnya Kucing makan tikus Lalu mati Nah Berarti disini Kalimatnya yang dimaksud adalah Kucingnya yang mati Gitu Jadi setelah makan tikus Kucingnya itu mati Gitu Kucing makan tikus Lalu mati Nah Mungkin bisa jadi Tikusnya ada racun Gitu Ya kan Nah Terus Konstruksi yang ketiga Kucing sedang makan Sedangkan tikus mati Nah Jadi Kucing makan tikus mati Itu dua konstruksi Yang Maknanya itu Berbeda tempat Kucing lagi makan Tikus lagi mati Gitu ya Jadinya Kucing sedang makan Sedangkan tikus mati Nah Jadi harus diperbaiki Dengan bentuk tiga kalimat ini Mana kalimat yang memungkinkan Maknanya Sesuai dengan konteks kalimatnya Yang dimaksud disitu Gitu Ya Nah Terus Oke itu harus jelas Pola kalimatnya Ya Ada Kasus Kalimat Dikahlui dengan kekerangan Tapi gak ada subjeknya Contoh tuh yang bawahnya Ya Dalam rapat itu Menghasilkan keputusan bijak Oke Sekilas kayaknya gak masalah Kalimatnya Dalam rapat itu Menghasilkan keputusan bijak Gak ada orangnya guys Ya kan Gak ada subjeknya Nah Jadi gak ada pelakunya Disitu ya kan Dalam rapat itu Menghasilkan keputusan yang bijak Siapa yang menghasilkan Gitu ya Nah Jadinya gak ada subjeknya Ini bentuk kalimat yang tidak efektif Ya Jadinya Kita harus buat perbaikannya Oke Kalau misalkan ditanya Apakah kalimat tersebut efektif Tidak efektif Kenapa Karena tidak ada subjeknya Gitu maksudnya Ya Oke Cara perbaikannya ada dua Yang pertama Menghilangkan Konjungsi atau kata depannya di awal Jadi kita hilangin nih Ya Kita hilangkan Kata dalamnya Nah Kata dalamnya kita hilangkan Jadi Hasilnya yang kayak di bawah Rapat itu menghasilkan keputusan bijak Nah Jadi kata rapat itunya Dia muncul Jadi subjek Gitu Ya Oke Jadinya Efektif kalimatnya Jadi subjeknya ada Gitu ya Nah Terus yang kedua Ya Yang kedua Kamu ubah predikatnya Yang tadinya Imbuhan me Jadi di Nah Jadinya Dalam rapat itu Dihasilkan keputusan bijak Ini juga efektif Gitu ya Tapi yang lebih efektif Ini yang pertama Ya Yang lebih efektif Menghilangkan Konjungsi atau kata depan Di awal kalimat Ya Tapi kalau misalkan Dipilihan jawaban yang gak ada Kok bisa ambil yang Di bawah Jadi mengubah Menghasilkannya Jadi dihasilkan Dalam rapat itu Dihasilkan keputusan bijak Gitu ya Tapi yang lebih tepatnya Yang pertama Jadi menghilangkan konjungsinya Supaya muncul subjek Gitu Oke Selesai materinya Ya Kalimat efektif Silahkan di Screenshot Ya Kalimat efektifnya Oke Sebentar lagi Masih lagi nih ya Nanti Join ulang Ya Karena sebenarnya Absen itu di akhir Ya Nanti bilang sama teman-temannya Yang Apa namanya Yang Lock out Ya Yang lock out Yang leave Ya Silahkan join ulang Nah Nanti Kita absennya justru malah di akhir Gitu Oke Kita sekarang bahas Ke Soal Ya Oke Silahkan dilihat Oke Kita buat pola kalimat di atas Sama dengan pola kalimat Silahkan di Cek dulu Melaut Merupakan Pekerjaan rutin Bagi nelayan Nah Kira-kira Yang sama Jawabannya Yang mana nih Yo A B C D Atau E E Oh Bakar Nabila 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 Islamia Atau Nashua Bapak Dijawab aja ya Guys Nantikan Kita belajar Sama kok Oke Oke Atau Naufin Naufin ada Atau Jessica A Bukan Kak Mana A A Pola Melaut Merupakan Pekerjaan rutin Bagi nelayan Polanya Apa Jess Melaut Apa Melaut Objek 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 Boleh di depan Nggak sayang Tadi Ada Keterangan Kalau Ayo Kalau di awal Pasti Subjek 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 Karena kan Yang namanya Subjek Belum tentu Kata Benda Ini sih di kata Kerja Nah Jadi di awalnya Subjek Oke Perupakannya apa Jess Setelah subjek Pasti Predikat Nah Betul Perupakannya Predikat Pekerjaan rutinnya Jess Pekerjaan rutinnya Objek atau Pelengkap Pelengkap Karena kalimatnya Sudah dipasifkan Nggak bisa Nggak bisa Nah gitu Nggak ada Nggak ada Sejarahnya Dirupakan Nah itu Nggak ada Oke Berarti Pelengkap Betul Nah Terus Bagi nelayan Kata bagi Kalau kata bagi itu Pasti apa Keterangan Iya betul Keterangan Iya Kata bagi itu Konjumsi atau kata depan Ya Keterangan Keterangan pelaku Keterangan orang Oke Berarti yang sama Yang mana nih Jess Subjek Predikat Pelengkap Keterangan Apakah masih tetap Yang A Kayaknya Nggak yang A Coba Perbaiki Yang mana nih Yang sama Kira-kira Yang A Sama enggak Jess Eh Iya Yang E Yang E Iya betul Yuk bikin Yes Nelayan itunya apa Subjek Oke Pastikan gitu ya Ngomongnya ya Nelayan itu Gitu kan ya Terus Juga berjualan Iya Oke Itu apa Predikat Iya betul Sif Bikannya apa Jess Pelengkap Iya Bukan objek Kenapa Karena nggak bisa dipasifin dong Iya kan Oke Duit pasarnya Keterangan Keterangan Nah sama enggak Dengan soalnya Sama Sama Iya Jadi jawabannya adalah Yang Nah gitu Sif Oke Thank you Jessica Iya Nah jadi Yang sama dengan Soal nomor satu Itu adalah yang E Ya Kenapa Karena Pola melaut Merupakan pekerjaan rutin bagi nelayan Itu adalah subjek Kedikat Lengkap Keterangan Gitu ya Oke Kita next Ke Nomor Dua Oke 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 Saya hapus dulu Oke Nomor dua Nah Kemuan hari itu Belum dapat diterapkan Di bidang kesehatan Oke Kita buat dulu ya Temuan hari itu Gitu kan ya Belum dapat Diterapkan Gitu kan ya Terus Di bidang kesehatan Nah Oke Yang sama yang mana nih Nah kalian buat dulu tuh Kira-kira Fungsinya gimana tuh S-nya gimana P-nya gimana Ada O atau P-nya Apa pelengkap enggak Terangannya gimana Nah Kira-kira yang sama Yang mana nih Ada yang mau volunteer Mau coba jawab Kira-kira yang sama Dengan soal nomor dua Yang mana yang sama Dafa Dafa mau coba jawab Atau Dafa Dafa Melia A bukan kak Yang A Saya tanya Bikin pola kalimatnya Dua Div Itu Temuan hari itu Subjek Temuan hari itu Subjek Betul Terus Belum dapat Diterapkan Predikat Betul Di bidang kesehatannya Keterangan tempat Iya Keterangan ya Oke Bikin pola kalimatnya